Bismillahirrahmanirrahim May 29th of year 2032 and no domini Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeling Raya Direction from the Founder and General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation Agus Salim S.T. bin Abdurrahim Nasution Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Telekonferens di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeling Raya Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Elektrik Telekonferens in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation Sabtu 29 Mei tahun 2032 Materi kuliah umum Idelekonferens Eksistensi Biro Tanggap Darurat Tanah Longsor Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeling Raya Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandeling Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Panjang Masa Nomor 268, bulan Abril tahun 2032 Saturday, 29th of month, May, 2032 Public Lecture of International Italy Conference Eksistence of the Bureau of the Emergency Response of Slight Land The Division of Emergency Response of the Neckburg Relationship Assembly of the Great Mandeling Foundation On what wide is Concern and Tactics Interagency of Mandeling Natal Contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Mikronover Time Nomor 268 of month, April, 2032 Personil Biro Tanggap Darurat Tanah Longsor Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeling Raya Untuk Merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Jurusan Hukum Administrasi Negara Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Jurusan Hukum Bisnis Jurusan Hukum Ekonomi Jurusan Hukum Perdagangan Internasional Jurusan Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan Jurusan Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manajemen dan Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muamalah Hukum Bisnis Islam Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Ekonomi dan Setudi Pembangunan Dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik Dan Jurusan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi The Department of Urban Studies and Planning School of Architecture and Planning Sipil and Environmental Engineering School of Engineering Business Administration Program Agus Salim Management Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kewirausahaan Sekolah Bisnis Dan Manajemen Universitas Mandeling Untuk memutahirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Tahun Anggaran 2019 Yaitu Lampiran 2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Tahun Anggaran 2019 Yaitu Personnel of the Bureau of the Emergency Respond of Sleitland The Division of Emergency Response of the NGBH The Discipline Assembly of the Great Mandeling Foundation To recommend to the Department of Civil Engineering The Faculty of Civil and Environmental Engineering The Department of State Administrative Law The Department of Law of Public and Development The Department of Business Law The Department of Economic Law The Department of International Trade Law And The Department of State Financial Law The Faculty of Law The Department of Engineering and Functional Education The Department of Economic Education And The Department of Building Engineering Education The Faculty of Teacher Training and Education Science Management and Public Policy State Administration Science and Public Administration Science The Faculty of Social Science and Political Science Mo'amalah Islamic Business Law Islamic Finance and Syriah Economic Law The Faculty of Syriah The Department of Civil and Environmental Engineering The Faculty of Agricultural Technology The Department of Economics and Development Studies and The Department of Business Law Studies and The Department of Research and Environmental Economics The Faculty of Economics and Management The Department of Planning and Public Policy On the Department of Design Ash 하면 The Department of polarization also has no sense if they are Policy Development and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandeling University, to update by Understanding the circular letter No. 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely is Enact 2 of the circular letter No. 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely Lembar Data Qualifikasi. Chapter 5, Qualification Data Seed, Perseratan Kualifikasi, Qualification Requirements Beserta yang melakukan kerjasama operasi, formulir kualifikasi, dan fakta integritas di tanda tangani oleh seluruh anggota kerjasama operasi, kecuali lead firm, mengisi data kualifikasi melalui sistem pengadaan secara elektronik, participants, bukan dark operational cooperation, qualification firms, dan... Integrity FAC are signed by all members of operation cooperation unless led firm files in the qualification data through electronic procurement system. Peserta yang berbaran usaha harus memiliki izin usaha jasa konstruksi, participant with business entities must have a... Construction Services Business License memiliki sertifikat baran usaha dengan kualifikasi usaha, kecil, menengah, besar, dipilih sesuai dengan nilai pekerjaan, serta disyaratkan. Klasifikasi diisi sesuai klasifikasi yang... Disyaratkan untuk kecil, menengah, besar. Subklasifikasi diisi sesuai subklasifikasi yang disyaratkan untuk menengah, besar. Terima kasih telah mendengaring kerja dabar tentangfti senj 어려 terang CMky dan X masih bukan sekedar saja kesusahaan di kanal. Recruit subclassification per medium lag Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha menengah dan besar Memiliki kemampuan dasar dengan nilai Kemampuan dasar sama dengan tiga kali nilai pengalaman tertinggi Untuk kualifikasi usaha menengah Pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi sertifikat badan usaha yang disyaratkan atau Untuk kualifikasi usaha besar Pengalaman pekerjaan pada subklasifikasi sertifikat badan usaha yang disyaratkan Dan jenis pekerjaan diisi Sesuai jenis pekerjaan yang disyaratkan Serta dapat mensyaratkan kegiatan foko Key activities diisi sesuai kegiatan foko Activities yang disyaratkan Yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Nilai kemampuan dasar Sekurang-kurangnya sama dengan harga perkerjaan sendiri For work intended for the qualifications of medium and large businesses have basic Ability with value of basic ability equal to three times NVT Highest experience value For middle business qualification Work experience according to the Business Entitized Certificate Subklasification required Or for lack of business qualification Or for lack of business qualification Work experience on Business Entitized Certificate Subklasification required And type of work filled in according to the type of work required And can require key activities filled in according to key Activities where are appropriate with requirement within the last 10 years The value of basic ability is at least Equal to the subestimate price Memiliki sertifikat manajemen mutu Sertifikat manajemen lingkungan Serta sertifikat Keselamatan dan kesehatan kerja Hanya disyaratkan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks Berisiko Tinggi dan atau diperuntukkan bagi kualitas Sertifikasi usaha besar Has a quality management certificate Environmental management certificate And occupational health and safety Sertifikat only required for complex high-risk construction works And or intended for lack of business qualifications Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah memenuhi kewajiban perbajakan surat pemberitahuan tahunan tahun pajak Tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pembayaran pajak sesuai peraturan perbajakan Have a tax payer identification number and have met taxation obligations annual income tax return Tax year write down the tax year requested by paying Attention to the deadline for submission of bits and the deadline for paying taxes according to tax regulations Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan Have a company establishment did and company change did if there are change Tidak masuk dalam daftar hitam Keikut sertaannya tidak Menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pilot kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana dan pengurus pegawai tidak bersetatus aparatur sipil negara Kecuali yang Bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara Not included in the blacklist Its fattish fund does not cause conflict of interest of the fattish concern it is not under Code supervision is not bankrupt Its business activities are not being stopped and are acting for And on behalf of the business entities are not undergoing criminal sanctions An administrator's employee not state civil apparatus status unless the person concerned takes left outside the state's expense Pengalaman paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun sewasta termasuk Pengalaman subcontract Dicuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari tiga tahun Experience at least one job within the last four years Both in the government and private sector including subcontracting experience except for business actors we have just established less than three years Memenuhi sisa kemampuan paket dengan perhitungan SKP sama dengan 5 dikurang P dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang Dikerjakan hanya untuk perjalan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha kecil Meet the remaining package capacity with the calculation SQV equal 5 minus P where V is the package of work being worked on only for work designated for small business qualifications Memiliki paling kurang Satu tenaga tetap bersertifikat terampil Sertifikat keterampilan kerja yang sesuai dengan klasifikasi sertifikat badan usaha yang Disaratkan untuk usaha kecil Satu tenaga tetap bersertifikat ahli Sertifikat keahlian muda yang sesuai dengan Subklasifikasi sertifikat badan usaha yang disaratkan untuk usaha menengah dan satu tenaga tetap bersertifikat ahli Sertifikat keahlian muda yang sesuai dengan subklasifikasi sertifikat badan usaha yang disaratkan untuk usaha besar Have at least one permanent staff with certified skilled work skills certificate that is in accordance with the required business entity Certificate classification for small business One permanent staff with certified expertise certificate of young in accordance with the required business entity certificate subclassification for medium business and one permanent staff with certified certificate of expertise intermediate in Memiliki sisa kemampuan nyata dengan nilai paling kurang sama dengan 10 per 100 dari nilai total harga perkiraan sendiri yang Disertai dengan laporan keuangan untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan besar Usaha khusus untuk usaha besar Laporan keuangan wajib telah di audit has remaining real capability with a value of at least equal to 10% of the total value of the self Estimated price which is accompanied by financial statements for job intended for medium and lag businesses especially for business lag mandatory Financial statements have been edited Dalam hal peserta akan melakukan kerjasama operasi Wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi yang memuat persentase kerjasama operasi dan perusahaan yang mewakili Kerjasama operasi tersebut evaluasi perseratan pada angka 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setia Perusahaan yang tergabung dalam kerjasama operasi evaluasi pada angka 3 apabila Meminta lebih dari satu jenis sertifikat Baran usaha umum atau sertifikat baran usaha spesialis 5 dan 12 dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh Anggota kerjasama operasi dan evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan Perusahaan kepada led firm In the event that the participant will do joint operation must have an agreement of operation cooperation that contains the percentage of operational cooperation and the company representing led firm of operational cooperation. Evaluation requirements in number 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, and 11 are done for each companies that are members of the operational cooperation. Evaluation in number 3 if requesting more than one type of business entity certificate in general or specialist business entity certificate 5 and 12 are created out in a complementary manner by all members of operation cooperation. Evaluation on number 4 is only done to lead firm Sumber-sumber Sosis Surat Edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan Penghadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019 Lampiran 2. Evaluation on number 4 is only done to lead firm Circular Lateral Nomor 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of Evaluation of the Microsoft Office is gender and public education. Evaluation in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Enec 2. Evaluation in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Enec 2. singkatan latin dalam resep hotmail diakses Senin 28 Januari 2018 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat SESIT Monday 28th of May January 2018 at 18.45 of West Indonesian Time Google Translate Mandeling Natal Sumatera Utara Indonesia 1 Mei tahun 2032 Masehi 1st of May May 2032 and not domini Thank you very much